Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Rubi Herman di Frazia Investasi Sukses. Nah kali ini kita ada di kantornya Makroet. Oke, saya bersama dengan Ibu Marta. Halo, Marta. Halo, Pak Rubi. This is my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubi Herman. Sebelum kita nampak, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Apa kabar? Bye. Nah, jadi senang sekali hari ini tanda tangan MOU kolaborasi nih. Makroet, usama rahasia investasi sukses. Nah, mungkin banyak sekali yang kita mau ngobrol-ngobrol gitu. Nah, teman-teman juga dan juga banyak orang yang tahu nih, apa sih Makroet nih? Dan bagaimana sepak terjangnya dan juga target marketnya. Sebelumnya silahkan, Ibu Marta. Siap, oke. Terima kasih banyak Pak Rubi atas kesempatannya hari ini ya. Mungkin kita bicara-bicara santai aja kali ya. Emang ke orang santai nih? Oh iya, ke orang santai. Di pantai biasanya. Gimana nih, Ibu? Oke, kalau kita ngomong Makroet, sebenarnya Makroet itu hadir di industri periklanan itu cukup lama, Pak. Dari kapan sih? Awalnya itu kita sebenarnya dari 2015. 7 tahun ya? Yes, 7 tahun. Jadi udah bisa dibilang cukup lama lah gitu. Cuma memang presence atau kategori industri-nya memang kita spesifik di media periklanan luar ruang. Atau media luar ruang. Kalau bahasa kerennya out of home media, OOH media gitu. Nah, 2015 tuh produk pertama kita itu adalah digital screen di dalam gerbong komuter line. Oh, udah dari 2015? Yes, 2015. Udah mulai di gerbongnya ya? Iya, di gerbong komuter line Jabodetabek gitu. Jadi memang bisa dibilang kita kayak apa ya, well, gak mau ngomong pelopor sih sebenarnya. Takutnya kan kayak self-proclaim gitu. Udah cuma kalau kita ngomong kita merelasikan ke existing OOH industry gitu ya, memang belum ada yang bikin media seperti yang kita bikin. Kenapa? Mungkin kalau Pak Rudi sempat melihat moda transportasi misalnya kayak di publik ya, maksudnya alat transportasi publik ya. Iya, iya. Itu memang belum ada yang kita bikin. Kenapa? Karena media kita itu, it's not just a digital screen actually, tapi kita benar-benar ngebuat ini tuh secara topologi network, kemudian dari bukan hanya komersialnya doang, tapi topologi network itu kita bikin from scratch gitu. Jadi kita bikin in-house systemnya sendiri gitu. Dan media kita tuh kalau out of home media tuh kan biasanya kalau Pak Rudi lewat passing around di jalan umum ya, di jalan raya gitu kan ya. Itu kan suka lihat kayak videotron gitu-gitu ya, itu kan audio doang, video doang. Iya, jadi visual only ya? Yes. Nah, sedangkan kalau di, kita ngomongnya passenger information display, kita singkat PID lah, tapi common people tuh mungkin nyebutnya tuh komuter lain TV biar gampang kali ya. Karena, jadi itu kita di dalam itu bukan cuma visual doang, tapi ada audionya. So, itu yang jadi unique, unique propositionnya si media kita sebenarnya gitu. Betul, nah itu kita starting dari 2015 tuh Pak. Nah, of course along the way, pasti ada pengembangan bisnis dong. Betul. Nah, pengembangan bisnisnya si Makroet ini bukan hanya bermain di dalam digital screen yang di komuter lain, tapi kita juga melakukan apa ya, variasi produk. Variasi produk dalam artian bukan hanya digital screen, tapi kita juga bermain dengan billboard gitu. Gitu, kemudian tentunya kalau kita ngomong OOH kan yang paling common itu kan, itu tadi yang aku bilang LED videotron. Jadi kita juga ada beberapa akuisisi lokasi dan kita, apa ya, kayak bekerjasama lah, bekerjasama sama landowner, landowner untuk bikin media di lokasinya mereka, gitu. Oke, kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi, gitu. Iya, iya, betul. Terus, tentunya seiring berkembangnya waktu, kan kita juga ada digital apa, kebetulan kan Makroet itu kan part of holding kita juga ya, gitu. Gimana ada unit bisnis lain juga. Nah, sekarang ini kita lagi menggelar fiberoptik nih Pak. Fiberoptik. 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 Kita menggelar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat konsesi untuk menggelar fiberoptik di sepanjang rail kereta api seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa. Yes. Wah, dari Jabodetabek sekarang ekspansi ke Pulau Jawa. Betul. Kemudian, tentunya kan kalau kita ngomong fiberoptik, that means network connectivity. Nah, dari network connectivity ini sebenarnya masih banyak turunan atau. Turunannya ya. Yes. Hal-hal yang bisa kita leverage lah dari network connectivity ini. Dan related sama property nih. Betul. Related banget. Iya kan masih karena. Mulus. Biasanya kalau jalur jalan tol ataupun jalurnya tapi pasti deket-deket stasinya atau keluaran tol pasti properti bertumbuh. Nah, bener. Karena kan kita ngomong sekarang nih agak shifting ya. Agak shifting. Ada shifting ya. Kalau dulu tuh kan kalau kita ngomong properti, correct me if I'm wrong. Kalau kita ngomong properti kan dulu tuh orang tuh ngomongnya dekat dengan jalan tol. For instance. Karena kan pada saat kita mencari properti yang dicarikan adalah akses. Akses, that's right. Betul. Betul sekali. Sekarang karena ngelihat, mungkin karena kita lihat perjalanan orang kayak sekarang dimana-mana macet. That everyone can afford their own cars or ya kan their own vehicles gitu kan. Akhirnya sarana publik transportasi ini menjadi suatu pilihan. So that's why shiftingnya itu sekarang kalau aku ngelihat ada juga yang kita. Mungkin Pak Ruby juga tahu kayak TOD. Iya kan. Transit Oriented Development gitu. Jadi memang banyak sekali properti yang mereka mulai menyisir dari jalur kereta inilah kan. Gitu. Because it's easier access. Kita ngomong komputer lain itu kan juga sesuatu. Cost yang murah juga. Cost yang murah. Cost yang murah. Lebih reliable. Apalagi per April yang bensin. 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 Maksudnya pertama. Iya. Jadi. Orang akan memilih public transportation. It's an option. It's an option. Jadi kalau aku melihat juga trennya sekarang orang banyak banget bikin properti itu alongside railway kan. Iya. Betul. So dengan cara itu kan bisa dilihat bahwa development area komuter lain itu kan cukup shiftingnya cukup tinggi. Hmm. Betul sekali. Berarti kan populasinya sudah ada. Populasinya pelan-pelan mulai terbentuk. Orang dulu kalau ngelihat komuter lain itu kan kayak. Oh itu yang ada rooftop seat gitu kan. Duduk di atas. Iya. Terbang gak takut kesetrum gitu kan. Iya. Tapi along the way kan mereka memperbaiki infrastruktur si komuter lainnya. Betul. Sekarang jadi bagus banget. Bagus gitu. Rapi. Stasiunnya juga udah renovasi segala macam. Jadi perkembangan-perkembangan itu kan yang membuat tentunya media kami pun akan apa ya istilahnya. Berkembang juga. It's a benefit. It's a benefit gitu loh. Dengan adanya populasi orang yang berkembang di area tersebut. It's an option for people. Jadi orang ngelihat oh komuter lain itu adalah tempat yang cukup reliable untuk beriklan sebenarnya. Iya dong. Gitu. Sambil jalan, sambil nunggu. Sambil jalan, sambil nunggu, sambil lihat iklan. Wah sambil lihat iklan dari micro ads. Nah sekarang ini di komuter lain ini berapa sih jumlah traffic atau mungkin audience ataupun yang pengunjung dari komuter lain ini? Oke. Kalau kita ngomong audience itu kita sempat hit bukan kita. Komuter lain sempat hit itu sampai satu setengah juta passenger in a day dalam sehari. Dalam sehari. Satu setengah juta. Yes. Karena kan dia kalau kita ngomong rute ya. Iya. Udah pasti lah ya. Dia kan Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi orang dari rangkas naiknya komuter lain. Komuter lain. Orang dari Bekasi naiknya komuter lain. Bogor. Orang-orang kan sekarang kayak juga banyak-banyak orang yang mungkin mereka they cannot afford untuk beli properti di urban area kan. di tengah kota. So they move. Suburbed. Yes. Mereka pindah ke suburbs gitu kan. Tapi mereka bisa beli rumah. Berarti kan ini adalah orang-orang yang memiliki apa ya buying power sebenarnya. Betul sekali. Nah. Soalnya harus beriklan di Macro Ad. Hahaha. Iya kan. Silahkan beriklan. Iya. Promosi. It's digital content, it's entertainment. Yes. Di dalam Macro Ad sendiri isinya apa aja sih? Isinya kalau kita ngomong positioning Macro Ad ya. Iya. Di industry tuh biasanya tuh terminologi yang dipakai tuh adalah media owner gitu. Media owner dimana kita menyediakan media-medianya. yang kita sebar di beberapa lokasi tersebut. Iya. Tapi tentunya karena kita ini adalah grup besar gitu kan. Kita juga bekerja sama dengan unit bisnis yang lain gitu. Salah satunya itu adalah Lini Kini. Lini Kini. Nah Lini Kini tuh ngerjain apa sih di Macro Ad. Everyone keep asking me that. Iya. Lini Kini tuh adalah menyajikan konten-konten edukasinya. Oke. Gitu. Jadi aku ambil contoh ya. Aku ambil contoh di digital screen kita di dalam komputer lain. Itu bukan hanya menayangkan iklan doang Pak. Tapi menayangkan konten-konten edukatif dan informatif juga. Nah konten-konten inilah yang diproduksi oleh Lini Kini. Jadi orang tuh pas di dalam gerbong mereka tuh nggak bosen ngelihat layar kita. Kayak isinya iklan mulu kan orang pasti boring ya. Iya. Gitu. Jadi harus kita selingi dengan konten-konten yang cukup menghibur. Iya. Jadi kita punya entertaining, educating. Jadi orang ngelihatnya tuh nggak bosen dan mereka tuh. Dan tuh manfaat lah ya. Bener. Nggak cuma jualan doang. Iya. Tapi ada jualan. Betul. Ada dong. Ada dong. Iya. Jadi itu ya memberikan manfaat ke banyak orang. Betul. Betul. Ya Lini Kini. Banyak tuh ya. Oke. Jadi di media-medianya yang dimiliki sama makro ad sebenernya si Lini Kini juga ambil part untuk mengisi konten-konten edukatif itu Pak. Jadi kita pengennya tuh dimanapun ada media makro ad gitu. We're not only entertaining people but we're also informating and educating people Pak. Gitu. Jadi orang yang jalan menuju tempat kerja atau menuju tujuan sambil bisa belajar atau mendapatkan manfaat dari tadi micro ad ini. Dan jam tayangnya itu dari jam berapa-berapa? Kalau jam tayang kita harus mengikuti jam operasional kereta Pak. Which jam operasional kereta itu rata-rata itu mulai dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Yes. Udah on air. Udah on air gitu. Udah on air. Gitu. Sampai malam? Malam tuh jam 10 jam 10 jam 11 lah. Karena kan komuter lain ini kan kenapa traffic tinggi? Karena kan mereka mengangkut orang-orang yang ada di suburban untuk bekerja ke urban. Begitupun sebaliknya juga kan? Betul. Gak menutup kemungkinan juga bisa kebalikan. Betul. Jadi kan kalau ibaratnya mereka masuk kantor jam 8 ya of course they have to live early from their home kan? Yes, that's right. Gitu. Sambil di perjalanan. Perjalanan. Kita hibur. Iya hibur. Konten musik. Ada musik. Ada musik. Ada film. Ada apa. Nanti di tengah-tengahnya set iklan. Ini juga rahasia investasi sukses juga ngisi di sini nih. Iya dong. Jadi silahkan ditonton bagi penumpang pemutar lain ya. Mungkin bisa dinikmati konten-kontennya. Karena rahasia investasi sukses kan ada isi rahasia suksesnya. Betul. Ya suksesnya pebisnis-pebisnis. Ada crazy. Rich. Penukin. Benar-benar. Yang menukin rich nih. Ya. Musa-musa suksesnya temen-temen. Betul. Bisa tonton di. Tadi micro ad. Yes. Di gerbong itu ada berapa banyak sih? Medianya ini nih. Maksudnya kayak apa sih? Screennya ini ada berapa banyak sih? Oke. Kalau pergerbong kereta itu kita ada 4 unit layar pak. Ada 4 unit layar. So, 4 unit on each carriage. Iya. Kan kita ngomong kereta komuter lain itu kan ada rangkaian gerbong. Iya. Ada banyak gerbong ya. Biasanya satu rangkaian itu terdiri dari 8, 10, sampai 12 gerbong. So, media yang udah kami deploy sampai saat ini sebanyak 924 layar. 924 layar. Banyak ya. Operasi tiap hari dari jam 5 pagi sampai 10 malam. Yes. Kami hadir untuk menemati para komuter. Hai. Anggilnya komuter sih ya. Komuter. Hai komuter. Hai komuter. Hai komuter. Makanya Rins menemani juga deh. Iya dong. Teman sukses di orang anda. Siapa tau kan ada para komuter yang mereka tuh pengen menjadi entrepreneur. Betul. Atau bos-bos mereka tau-tau ada di sini. Iya. Saya jadi juga. Itu bakal saya. Itu bakal saya. Jadi kan kontennya kan juga edukatif gitu kan. Gimana sih sharing gitu kan ke komuter. Gimana sih pengen pengen ada di tahap atau entrepreneur tuh entrepreneurship tuh seperti apa sih gitu. So that's where Rins bisa come in. Iya sebenernya. Bukan edukasi kan. Edukasi. Karena setiap orang pasti ingin go to the next level. Betul sekali. Ada yang lebih baik. Nah itu dia. Oke. Nah makro ad sendiri nextnya nih ke depannya nih ada apa lagi. Oke. Makro ad secara pengembangan bisnis sebenernya ada beberapa hal memang yang roadmap kami tahun ini. Yang pertama dengan adanya fiber optic kami ini. Yang di Pulau Jawa. Big project tuh. Big project tuh. Nah kalau ada internet connectivity ini kan rencana kami juga kami pengen menyediakan free wifi. Free wifi. Free wifi. Free wifi. Ini hebat banget loh. Yang lain kasih bayar ini kan dikasih gratis. Ini lu biasa. Kebetulan actually kita kemarin abis dapet rekor muri. Gitu. Congrats ya. Apa nih rekor muri yang didapat. Kita bikin pilot project untuk stasiun Bogor waktu itu Pak. Oke. Sesiun Bogor itu kita supply connectivity atau internet. Iya. Up to 2000 mbps. Seriusly 2000 mbps? 2 giga. 2 giga. Saya ingin kalau nonton Netflix. Kalau nonton. Wah. Asal jangan lupa pulang. Takutnya udah nonggrom nih stasiun. Hahaha. Lupa pulang. 2000 mbps. 2000 mbps. Dari holding kami. Kemudian dari Pak perwakilan KAI sama Pak Wali Kota. Wah. Jadi kita supply up to. Pak Bima ya? Pak Bima. Pak Bima tuh asik banget. Ioi. Hadir dia. Saya sempat kolaborasi sama youtuber-youtuber. Nah ya memang. Salud saya Pak Bima. Jadi alhamdulillah kemarin beliau juga bersedia untuk bekerja sama dengan kami terkait connectivity ini gitu loh. Jadi kita. Jadi rekor murinya itu adalah stasiun Bogor menjadi stasiun dengan internet tercepat. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Bukan di Indonesia. Tapi di dunia. Pak Bima. Pak Bima. Hahaha. Ya selamatkan aja. Ya kan. Iya. 2000 mbps. Jadi memang secara pengembangan bisnis tentunya kalau kita udah ngomong connectivity itu tadi. Kita pengen memberikan free wifi service gitu loh. Nah. Pada saat wifi ini dinikmati banyak orang. Ya kan. Itu kan jadi potensi untuk beriklan juga. Sebenernya. Bapakannya ekosistemnya yang. Aduh luar biasa ini kalau gitu. Ini valuasinya sih ganas. Iya kan. Mau unicorn mah di us. Amin. Iya kan. Karena tergantung banyak-banyaknya user. Betul. Dengan memberikan ekosistem dan juga dengan manfaat yang luar biasa. Orang benar mudah sekali. Apalagi 2000 mbps. Iya. 2000 mbps. Tercepat juga. Ini investasinya sih. Tercepat di dunia. Tercepat di dunia. Tercepat di dunia ada di kota Bogor itu ya. Gitu. Nanti tentunya stasiun lain juga pasti akan. Dan area publik lainnya juga nanti akan kita coba untuk. Kita rencanakan lah. Kita rencanakan untuk kita supply juga dengan internet connectivity kami. Tapi kalau terkait media bukan cuma itu aja. Itu kan terkait. Kita ngomong wifi itu kan berarti specific digital product gitu. Iya. Tapi kalau untuk OOH nya. OOH nya. Kebetulan juga kita akan hadir sih. Makro Ad yang tadinya cuma di Jabodetabek guys. Akan segera hadir di Pulau Jawa lah. Udah bangun fondasi platformnya. Udah bangun infrastrukturnya. Pastikan berkembang. Iya. Jadi nanti media makro Ad hopefully soon within this year. Itu kita bisa sudah mulai hadir di Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Wah ini sih seiring dengan mobilitas yang tinggi. Untuk menggunakan digital media kan. Iya betul sekali. Wah ini pas banget ya ngelihat peluangnya ini. Ihh. Momentum yang cukup pas gitu. Dan pandemi mempercepat akselerasi ini ya. Bener. Karena ada shifting behavior kan. Shifting behavior that's why. Pandemi kan. People yang tadinya mungkin. They know. Ada digital product gitu. But. Mereka gak terlalu apa ya. They're not familiar. Karena mereka mungkin gak ada kebutuhan ke arah sana. Tapi kebutuhan tentang digital platform ini kan. Agak di. Menjadi apa ya. Menjadi sebuah. Keharusan. Keharusan. Otherwise. Karena meeting online dan lain-lain. Exactly. You have to. Sekolah. Sekolah online. You have to. Yes. No option. No option ya. You have to be digital savvy gitu. Pake internet. Pake internet ya. Dan kita. Dengan hadirasi internet connectivity ini kan. Kita pengennya. Penyebaran internetnya juga. Merata ya. Lebih merata. Bukan cuma. Iya. Ya kalau kita ngomong urban. Ya pasti mereka udah ke touch lah. Sama. Sama internet ya. Tapi. When we're talking about. Kota-kota yang urban. Rural. Apa segala macem kan. Bisa. Sudah ada. Sudah ada. Tapi mungkin belum rata. Jadi kita. Hopefully. Kehadiran kami pun bisa membantu. Membantu. Para. Temen-temen. Yang ada di kota. Tier 3. Tier 4. Ya mungkin internet connectivity nya. Agak susah. Ya susah nyari. Nyari sinyal gitu. Gitu. Tapi tentunya dengan satu syarat. Affordable. Affordable itu dia. Aduh mahal. Mahal nak. Oke free ini berarti. Ada. Ada masanya. Atau ada. Ada time limitnya. Yang free. Kalau free. Memang ada time limitnya. Itu jadi kita. Kita pakai. Kita batasin sampai. 30 menit. Lumayan loh. 30 menit apa lagi. Kalau cepat. Upload itu cepat banget. 30 menit buat merasakan. Hahaha. Udah merasakan. Udah merasakan. Udah merasain. Jatuh cinta kan. Iya. Jatuh cinta kan. BDKT lah. 30 menit BDKT. Ini strategi yang luar biasa. Strategi yang luar biasa. Asih free dulu. Asih free dulu. Iya. Begitu free ketagihan. Jadi subscriber. Wah keren keren keren. Oke. Nah kalau bicara tadi. Micro Ad ini. Kedepannya udah tadi. Udah disampaikan. Hanya dalam negeri. Atau. Mungkin ada. Hanya Pulau Jawa juga. Atau kemana-mana lagi. Oke. Kalau kita ngomong. Penetrasi bisnis kami. Tentunya kita pengen fokus. Di Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa dulu. Tapi kami tidak. Menutup kemungkinan. Bahwa nanti. Jadi teman-teman. Teman-teman. Ya. Teman-teman yang di luar Jawa juga segera menikmati. Segera menikmati. Kehadiran kami. Engan nih. 2000 MBPS. Jangan di Pulau Jawa doang. Gitu kan. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Oke. Jadi buat. Orang-orang yang mau iklan. Ini segala macam iklan. Bisa lah ya. Bisa dong. Bisa dong. Kita punya. Statik. Kita punya digital. Kita punya DOOH. Jadi. It's an option. For people. Karena. Itu tadi yang aku bilang. Awalnya kita mulai di komputer lain. Tapi. Seiring. Berjalannya waktu kan. Pasti kita harus menyajikan. Beberapa variasi produk ya. Betul sekali. Jadi. Makro Ad. Punya. Beberapa opsi lah. Kalau teman-teman yang ingin beriklan. Pengen. Target marketnya jelas. Target marketnya jelas. Spesifik. Ya kan. Satu setengah juta. Ini kalau bicara soal. Rahasia suksesnya. Ini dari 2015 tadi ya. Waktu 2015 kan. Mungkin masih belum sedahsyat sekarang. Ya. Tapi tetap konsisten. Nah. Apa yang jadi rahasia sukses dari Makro Ad. Oke. Kalau. Aku bisa sharing sedikit ya. Apa yang menjadi rahasia sukses. Pastinya. Kan kalau. Yang tadi aku share ya. Awalnya produk kami itu kan. Memang produk yang. Belum bisa ditemukan di tempat lain. Gitu. Pasti kami. Pada awalnya. Memiliki. Ya. It's not a smooth journey lah. Iya. Dalam artian. Investasi juga gede. Iya. Tapi. Part yang waktu itu paling quite challenging. Itu adalah edukasi market. Edukasi market. Pastinya. Karena kan. Ya salah. Barang baru. Orang itu kan. Apa sih. Tapi. Walaupun tadi mau menyebut pionir. Tapi enak gitu ya. Enak. Tapi edukasi market itu enggak gampang. Betul. Jadi. Pastilah kalau kita ngomong. A new product ya. New product kan pasti. Part yang. Agak memakan waktu itu kan. Edukasi marketnya. Sosialisasi. Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Kami. Selalu. Berusaha. Konsisten. Dan kita tuh selalu. Coba memberikan. Apa ya. Inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi baru. Jadi. Itu yang. Menjadi. Apa ya. Pengembangan kami. Yang akhirnya. Transparan. Bisa dilihat sama market. Gitu. Kayak contoh yang. Mungkin tadinya. Layar digital ini. Komuter lain. Tadinya mungkin. Kita. Awalnya. Masih plug and play. Makanya kita bikin. Sistem sendiri. Wah. 924 screen. Gak mungkin dong. Plug and play. Satu satu. Capek tuh. Capek. Yoi. Colok-colok. Akhirnya kita bikin. Sistem sendiri. Kita bikin sendiri. Iya. Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Sistem untuk CMS nya. Kita bikin sendiri. Iya kan. Jadi. Orang tuh bisa. Kita mengoperate. Layar segitu banyak. Iya. Bisa dari kantor doang. Iya kan. Mantep. Nah. Itu keunggulan mutlaknya. Nah. Yang gak dimiliki. Yang lain. Hahaha. Jadi memang fitur-fitur. Kita. Quite consistent. In apa ya. In developing. Developing program. Program. Dan juga. Program. Kemudian. Digital system nya. Juga. Karena kita kan. Ini tuh. Keep up with the trend anyway kan. Betul. Gitu. Jadi. Kalau kita gak. Nge-lag secara digital. Iya. Mungkin kita akan ketinggalan. Iya. Mungkin pengembangannya juga gak akan. Seperti sekarang. Wah biasa. Mbak Rata. Thank you so much. Sukses. Sama-sama. Thank you juga. Pak Ruby. Sudah mengundang aku. Oh iya dong. Dan hari ini. Rahasia. Investasi sukses. Rahasianya dibongkar semua. Yes. Teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk tonton terus. Ya. Program-program Marco Ed. Di komputer lain. Jabodetabek. Nanti ke Pulau Jawa. Amin. Oke. Teman-teman terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Aman. Bye bye. Siap. Amin. Simp. Mari mer progress. Terima kasih telah menonton!